Saya sendiri belum pernah mereview atau test rate motor ini, belum pernah ya, tapi jika misal ada yang bertanya mengenai produk knowledge dari Honda Genius 150, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah, cuma ini belum launching, harganya juga belum rilis, jadi aku belum bisa ngasih tau range harganya, cuma di Pulau Jakarta sendiri harganya sekitar 17 jutaan, menarik. Musik Halo selamat datang di RetamaX7.com channel, disana ada Anjas Motovlog Soleh Begram dulu Oke saya di Astra motor Yogyakarta mau merek nggak review sih mengomentari tampilan atau first impression dari Honda Koja Honda K0 GA ini adalah Honda jenio versi 2019 berarti ya dan ulitnya motor ini udah dipajang di Jogja namun belum resmi dijual aku juga belum tahu kenapa strateginya seperti itu ya ini hari Kamis 18 Juli 2019 motor ini baru saya review setelah launching di bulan Ramadhan kalau nggak salah Nah nanti ada banyak video karena besok ada launching motor baru-motor baru dan motor baru Mari kita lihat dulu Honda jenio pertama-tama motor ini memang mirip-mirip dengan Honda Scoopy ku namun ini bukan Honda Scoopy maksudnya bukan melawan Honda Scoopy tapi ini menemani ceruk pasar antara Honda Beat dengan Honda Scoopy tampilannya futuristik lumayan not bad bagus sih sebenarnya cuma motor ini ternyata bukan menggunakan mesin Honda Beat melainkan dia menggunakan mesin baru dengan kode K0 GA tetap 110cc namun powernya lebih besar torsinya lebih besar karena dia apa rehasilnya adalah menggunakan mesin sangat overstroke bayangin sangat overstroke ya apa dia pistonnya kecil tapi rangka pistonnya panjang walhasil akselerasinya makin gili ini motor daripada Beat lho Beat aja kalah sama genio namun ada konsekuensinya biasanya kalau top akselerasinya mantap top speednya tentu akan tidak setinggi dengan Honda Beat misalkan lupa Beatku itu Scoopy kan bisa tembus 100 km per jam ini mungkin 90 tapi aku belum coba belum nyoba Nah kenapa dari tadi saya nyebutnya koja-koja mulu disini ada kodenya kelihatan nggak ya Honda koja Oke kita lanjut untuk pelek tetep ya seperti ini peleknya mereknya apa tuh nih sih tadi saya nggak pakai tripod ya Honda Honda 4.2 plus made in Indonesia ini nggak tahu ya mereknya apa ini ya mereknya mungkin Paco walaupun NK tapi kok mereknya Honda aja dibalut dengan ban 80x90 ring 14 cakramnya satu piston gede merek tokico dengan cakrim cakram seperti ini di depanku versi kombi break bukan ISS lanjut bagian headlight headlight yang namanya bukan headlamp headlight dia pakai apa itu namanya teknologi LED senyata buah lam sih Nah lanjut Oke lah bro dari depan gini memang keren Oke di di bagian handle rem kiri ada pengunci seperti benci lock parking back lock motor ini juga sudah kombi break system ya CBS oke lanjut di bagian konsol kanan ini kayak bit ya kayak bit mudah-mudahan bit untuk kunci kontak dia mudah-mudahan bit Scoopy seperti itu dia bukan kiles harganya karena di atas cuma di atas bit di bagian speedometer keren dia bulat tapi ini kotak ini mirip dengan Honda Honda apa ya Honda itu loh bit street kali ya saya belum belum tahu juga ini speedometernya apa apa memang khusus untuk Honda genio Oke nggak tahu kalau master rem dia pakai apa tapi kalau di bawah tokico ini kemungkinan kemungkinan kekucu use only dot 3 or dot for break with di bagian panel kanan stander ada tombol starter handle grab get handle gripnya ya khas sekutik Honda bagian kiri standar get sekutik banget enggak ada apa-apanya cuma lampu jauh lampu dekat sakarnya dan tombol klakson dan juga tombol sen konsolnya kiri kanan lumayan lah terus kayaknya lebih tebal daripada bit terus ada candelan sate ayam sate bakso mie ayam dan lain-lain di sini buat belanjaan maksudnya usada label penting tekanan tekanan ban ya depan 29 PSI dan belakang 33 PSI Pak baik saat sendirian maut berbonjengan lanjut bagian jok ini lebih empuk daripada bitwish gunway kita buka joknya dibawah ada bagasi kecil ini mungkin helm open face muat lah ini 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 kayaknya helm helm bawaannya t-rex tuh t-rex mania dia akan muat terus tanky bench nya ya lumayan ini lebih gede daripada bit loh lebih besar daripada bit Oke behelnya seperti itu jenio Honda jenio berlanjut pada lampu belakang tidak pakai LED dia cuma bohlam ada bulup sayangnya juga bohlam sudah Honda di sana sepakbunnya sebenarnya seperti ini nah kita lanjut pada bagian kenal potnya unik dia kayak bit sebenarnya pesada protektor mesin seperti itu mesinnya baru oper struk sangat-sangat oper stok malah Oke nah mesin ini beda sama motor bit atau vario 110 atau ya metik scoopy lah dia enggak ada link di depan ini karena pegangan mesin alias apa engine mountingnya sendiri di atas mesin seperti ini persis dengan Yamaha NMAX saya padahal aku jujur aja belum enggak suka dengan handling apa enggak suka dengan sensasi naik motor dengan link seperti ini karena terasa geludak-geludak kalau di NMAX tapi kalau di genio saya belum pernah tahu straight karena moternya juga belum dijual setahu saya Oke lanjut footboardnya seperti itu aku mau cerita apa lagi ya boxy PT kayak saya ayah bit ya tapi cuma mesin beda mesin beda di internal combustion section sensor speednya disini speedometer disini banyak bikinnya pakai tentukan Honda ya Federal FT 235L ukuran 90 per 90 tuh Nah aku penasaran dengan velg ini velgnya enggak lebar juga toh foto plus ukurannya 14 inci dengan ring lebar 2,15 Oh not bad 2,15 ini kayak vario 125 suspensi seperti ini monoshock ya Sunda sih semuanya tidak banyak yang baru cuma yang mesin mesinnya K0J ini benar-benar baru buktinya apa untuk motor Honda Scoopy biasanya cuma pakai oli sebanyak 0,8 liter 0,7 sampai 0,8 sedangkan motor-motor genio ini mesin baru K0J di upper stroke dia hanya membutuhkan oli 0,65 alias 650 mililiter oli begitu pade untuk fitur sih tetap standar ya Honda udah dari dulu udah komplit seperti ACG starter terus ada yang namanya side stand switch ada yang namanya parking black lock udah umum jadi memang dari dulu itu metik Honda udah memanjakan konsumen dari dulu ya Jadi kalau diversi sekarang kok enggak ada banyak perubahan karena udah dulu dari dulu udah komplit gitu untuk Kickstarter tetap ada ya beda sama dengan vario 125 sama vario 150 baru ya wes kayaknya itu ada deh komentarku mengenai Honda Genio yang memang bener-bener all new all new produk saya ketemu di Astra motor Yogyakarta gitu komentarku buat ku itu buat ku itunya lumayan daripada bit ini memang versi lebih mewah ya berarti lebih mahal dikit terus lebih komplit oprol lucu aja sih lucu kalaupun saya istri saya minta itu kan minta beliin gitu kan aku sih nggak bakalan beliin ya karena ada punya Scoopy tapi kalau aku memang berniat motor ini aku akan merubah velg depan dan velg belakang dengan menggunakan velgnya udah Scoopy karena ini jadi Scoopy Genio Scoopy Genio dan memang lebih lebih keren kalau pakai velg 12 sebenarnya toh velg 12-inchnya Honda itu murah yang Scoopy untuk modip-modip bit untuk modip-modip motor-motor dengan sensor speed di belakang tentu akan mudah sekali ya wes gitu aja cerita aku mengenai Honda Scoopy 150 eh Honda Genio 110 Terima kasih dan sampai jumpa di video video selanjutnya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa pecah pertama asbiz.com saya mau launching motor baru abon 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 Terima kasih telah menonton!